Angka kriminalitas akhir tahun 2017 di Kabupaten Sumenap tercatat mengalami peningkatan. Salah satunya kriminalitas yang meningkat yaitu curanmor. Hal tersebut menjadi tugas bagi Kapolres Baru AKBP Fadila Zulakarnain untuk bisa mengurangi angka kriminalitas. Tercatat sebanyak 6 persen peningkatan kriminalitas di Sumenap, sehingga di tahun 2018 kepolisian dasar Sumenap yang dipimpin oleh Kapolres Baru berupaya akan mengurangi tindakan kriminalitas. AKBP Fadila Zulakarnain, Kapolres Sumenap mengatakan, di antara banyak kriminalitas, angka curanmor salah satu kriminal yang terus meningkat. Dia hanya berjanji akan terus mengawal kasus tersebut sehingga agak kriminalitas di Sumenap akan berkurang. Kasus curanmor ini juga cukup tinggi di Sumenap ini. Tentunya ini menjadi perhatian kami. Di dalam hal penanganan kasus curanmor ini, kami juga meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada. Selalu waspada agar masyarakat menggunakan kunci ganda di dalam membawa kendaraannya. Kita coba mendalami untuk kasus curanmor ini kenapa sangat tinggi, apa jatah belakangnya murni pemain-pemain curanmor, atau ada hubungannya dengan masalah sarkoba. Pihak yang menghimbau kepada semua lapisan masyarakat Sumenap untuk membantu pihak kepolisian menangani kriminalitas yang ada di Sumenap, sehingga tugas kepolisian untuk mengatasi kriminalitas dan mengurangi kriminalitas bisa berjalan dengan mudah. Syafrul Anwar, Muhammad Arief, JTV